Welcome back to my YouTube channel Kali ini masih di Side Hustle Series Kita bakal bahas side hustle aku yang ke Sekian Agar lupa nih karena filmnya udah beda hari So ya Hari ini aku bakal bahas side hustle as a content creator Jadi kalo kalian penasaran keep on watching Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe Bantu channel ini dan langsung aja ke Videonya Oke so probably Kalo kalian udah ketemu aku di YouTube Di Instagram, terus apalagi Platform lain ada blog, ada TikTok Itu berarti Hopefully harusnya sih kalian udah tau Kalo aku emang currently working as A content creator Tapi actually aku sudah memulai Career as content creator ini Gak baru-baru ini aja Jadi mungkin kalo sekarang tuh Eh jadi mungkin ini ya Content creator tuh ada dua Yang satu adalah hoki Kayak did nothing And yeah not really did nothing Tapi kayak baru bikin Let's say misalnya langsung booming Because of viral dan lain-lain And the second one adalah yang Consistent Yang kayak yaudah bikin aja konten Nah I'm the second one Yang kayak aku actually bikin konten For hobi sebenernya Mengisi waktu luang Aku udah singgung juga Di video sebelumnya Kalo aku tuh Previously kerja as a model Terus ketika kuliah Aku gak bisa lagi Lanjutin pekerjaan as a model Karena waktunya Udah gak Apa ya Udah gak pas aja sih Karena kuliahnya udah padat Dan waktu jam buat kerja as a model Itu bener-bener kayak Random banget Jadi I decided buat stop karirnya Terus Mencari hal lain Yang aku bisa Lakuin As my hobby Bikin aku happy Menyalurkan Apa ya Menyalurkan jiwa kreativitas Walaupun gak kreatif-kreatif banget Tapi Juga Apa ya Bisa dilakukan Sembari kuliah Pada saat itu Jadi waktu itu Bermula dari blog Karena emang aku Basically Menulis Jadi jaman masih sekolah Masih direcis Itu aku suka Ikut jurnalistik Ikut kompetisi Mading Yang kayak gitu-gitu deh Terus kayak dari situ Aku sadar Kalau oke Aku emang suka nulis Tapi Anda tuh find a niche Yang kayak Aku enjoy Aku suka Dan aku gak bakal bosen Doing it Tapi Juga Bikan aku happy Nah akhirnya Menemukanlah niche Beauty Pada saat itu Sebenernya Perjalanan menuju Ngefiksin Kayak oke Nih gue menulis tentang beauty Itu lumayan lama sih Karena Actually I have no guide Gak kayak sekarang Kayak udah banyak banget Content creator Back then Kayak mungkin content creator Bisa dihitung jari Yang kayak sama-sama Jakarta Jabodet Hbk itu bisa Saling kenal Nah itu Akhirnya aku nyoba-nyoba Tulis tentang travel Tentang food Tentang beauty Tentang fashion Dan akhirnya Yang paling nyantol adalah Beauty Yang paling sering di Apa Dikulik gitu ya Beauty and lifestyle Gitu Kenapa? Karena Pada saat itu Lumayan banyak Perlengkapan beauty Yang ada di rumah Karena kebetulan Serumahku Maksudnya Banyak perempuan Ada mamahku Ada tantaku juga Gitu Jadi Bisa comot-comot Barang-barangnya Coba-cobain Dan emang Aku suka Di make up Aku suka make up I love beauty so much Jadi Dan aku ngerasa Itu juga tercermin Dalam foto Maksudnya Kalau Mungkin kalau kayak Traveling Atau lifestyle Fotonya gak terlalu banyak Tentang kita Tapi kalau beauty Kan kayak mostly Fotonya bukan kita ya Jadi Itu juga yang aku rasain Bikin aku seneng Jadi decided Buat create A beauty blog Gitu That's why I started with DianitaNuijoya.com Kenapa Namanya JanitaNuijoya I don't know why Dulu tuh aku sempet Kayak ganti-ganti Nama Instagram Tapi The best that I came up with Adalah JanitaNuijoya.com Because I'm so proud Of being a tan clan Yaudah Akhirnya nulis Nulis seadanya Pasti teman-teman kayak Gimana caranya Dari nulis seadanya Terus bisa Nulis Improve Improve Belajar terus Sampai dapetin Brand deals Dan lain-lain So honestly There's no secret Jadi Pertama kali itu Aku nulis Bener-bener Berdasarkan review Apa aja yang ada di rumah Ya namanya juga kan Iseng ya Bahkan aku gak berharap Gak kepikiran aja Enggak gitu Kalo dari nulis blog tuh I can get something Tuh enggak Jadi kayak Sebenernya cuman kayak Gue pengen lakukan hobi Cari yang gratisan Dulu tuh startnya With blogspot.com I really remember it Gitu ya Blog gratisan Domini Bener-bener gak ada Nama Dotcom tuh gak kepikiran Sama sekali Gitu Terus Nulislah Berdasarkan produk-produk Yang emang aku punya di rumah Yang kayak emang aku Suka pake sehari-hari Kayak pensil alis Terus Sunscreen Apalagi ya Lipstick Pokoknya yang awal-awal Yang bener-bener kayak Ada di rumah deh Gitu Kalo ada punya mamaku Ya aku ambil Aku pinjem buat Di foto Fotonya pake apa Waktu itu Pake handphone Aku lupa Waktu itu pake blackberry Atau pake Android Tapi yang murah Gitu Ya karna kan dulu Masih kayak Belum ini ya Maksudnya Belum kayak sekarang Bener-bener independen Udah kerja Udah bisa beli Ini itu upgrade Gear-nya Gitu ya Ya kalo sekarang Kan bisa upgrade gear Karena udah dapet Salary Atau udah dapet Income dari Si side hustle ini Tapi sebenernya Waktu itu Karena belum ada apa-apa Ya I started with What I have aja sih Waktu itu Jadi Adanya apa Ya aku pake Gitu dulu Baru-baru ada Ring light nih Kayaknya sekarang Ada softbox Ada LED Gitu Gak ada Sama sekali Bener-bener Pake handphone Lampunya pake apa Pake flash HP juga Jadi kayak Bener-bener Seadanya banget Tapi Kalo diinget-inget lagi Actually Aku Gak tau kenapa Pede-pede aja sih Ngerjain pake kayak gitu Gak kayak Aduh orang lain Nanti ngeliatnya gimana ya Aduh Kok yang lain Fotonya bagus Gak kayak gitu sih Tapi kayak Yaudah Gua happy aja Gua pede aja gitu Terus Kayak ngeliat orang Punya gear Atau punya foto yang lebih bagus Bukannya kayak Ih kerennya dia gitu Tapi kayak Itu yang bikin aku motivasi Kayak Wih bisa nih Nabung ah Gitu Ternyata Makin gear update Makin Makin kita sering latihan Fotonya bisa jadi lebih bagus loh Gitu ya Jadi Coba-coba ngelik foto Tadinya cuma di kasur ya Bener-bener di kasur Ini juga Sampai sekarang Gua masih sering Ngonten di kamar sih Walaupun udah di studio Cuman kayak Tetep nyamannya kali ya Terus Kayak Bener-bener Backdropnya apa Backdropnya waktu itu Tembok doang Tembok kamar Kadang-kadang Pake kayak Selimut Pake spray Pake kain Selembar Iya Literally What I have In house aja Terus Pelan-pelan Ternyata Apa namanya Ada yang Brain approach Pertamanya Nawarinnya Barter Dikasih produk Tapi aku mikirnya Kayak Ya oke lah Maksudnya produknya Juga aku pake Produknya aku seneng Yang kayak Ya berguna aja Gitu buat aku Akhirnya mulailah Kolaborasi Mulai ketemu community Menurut aku Salah satu yang Ngebawa growthnya Bisa sampe sekarang Tuh adalah Community sih Dulu tuh Kayak bener-bener Kalo sendiri kan Kayak gak kenal Siapa-siapa Gak tau gitu ya Kalo sama community Jadi pengen temen sharing Kayak Eh guys Terus ternyata Domain tuh bisa jadi Dotcom Itu juga aku tau ya Dari community Karena berhubung Kita anaknya Ada gaptek ya Jadi sebenernya Kayak gitu-gitu Aku gak begitu paham Terus akhirnya Temen-temen community Sharing lah Kayak ini loh Caranya Bisa jadi dotcom Kenapa harus dotcom Kemudian Kenapa mulai Berkonten di video Gak cuman di foto Terus Ketemu langsung Di event Dapet a lot more Collaboration That I expected Bisa bikin konten Bareng temen-temen Bikin blog Saling bikin blog Dan kasih backlink Dan lain-lain Tukeran Instagram Bikin Makeup Kayak misalnya Lagi 17an Kita collab Dengan tema 17an Yang kayak gitu-gitu deh Pokoknya seru banget Sampai Akhirnya Disided Karena banyak request Dari brand Ya akhirnya Buka page Instagram Sampai banyak request Dari brand Akhirnya buka page Youtube Jadi Perjalanan konten Kreatornya panjang Itu aku start Dari 2000 Maybe 2015 Or 2016 Start konten Di blog Merambah ke Instagram Tadi Instagram personal Jadi Instagram konten Kemudian Buka channel Youtube juga Sampai vakum Youtube Fokus di Instagram Dan blog Sampai akhirnya sekarang Nge-Youtube Dan buka TikTok juga gitu Perjalanannya Smooth apa enggak Jujur banget Enggak Apalagi Mungkin kalau kalian Chinese family Pasti kalian paham Karena for Chinese family Sebenernya kerjaan Yang kayak Entertainment stuff Kayak jadi model Terus bikin konten Itu kayak Not something that We would be proud of ya Atau my family Would be proud of gitu Mereka lebih proud When Kayak misalnya Mungkin jadi dokter Atau kayak Punya usaha sendiri Ke toko Atau kayak Kerja di perusahaan besar Dan bisa dapet jabatan yang bagus Gitu Tapi I know that Itu tuh bukan preference aku Gitu loh Kayak Aku tau Aku happy disini Dan aku tau Aku bisa menghasilkan juga disini Jadi what I need to do Adalah Keep being consistent Of course Dan try my best Gitu ya Pastinya Buktiin gitu Kalau dari Dunia seperti ini Itu sebenernya Cuan juga Karena UUD UUD ya say Ujudnya duit Kalau udah keliatan Resultnya Mungkin karena kerjaannya Santai Tidak seperti Hardworking Meanwhile Di pekerjaan-pekerjaan Yang tadi aku sebutkan Itu kayak Lebih hardworking Gitu ya Kerjaannya kayak Main-main Dan mungkin Dunianya juga Karena Lebih banyak Kayak dunia kayak ini Kayak nongkrong-nongkrong Apa segala Gitu Tapi Along the way Yang tadinya kayak Ih ngapain tuh Gitu Ih ngapain tuh Ngerekam-rekam Ngomong sendiri Sampai akhirnya sekarang Kayak Oh lo Ini gue Puji Tuhan banget ya Kayak perjalanan gue Tidak smooth Tapi pada akhirnya Dikasih tempat Untuk membuktikan Bahwa Apa yang gue sukain tuh Aduh jadi terharu deh Apa yang gue sukain tuh Bener kayak Gue lakuin bener Gitu loh Gue bisa Dengan tahun job ini I can achieve What I want to Dan Sampai sekarang Akhirnya kayak Oh ternyata bisa ya Kerja kayak gini Oh ternyata Kerjaan kayak gini Tuh menghasilkan And even I built my own company Tuh Awal Mulanya dari sini Gitu ya Kayak Gak nyangka Banget Sampai akhirnya sekarang Punya tim Dan bisa libatin koko aku In this Kind of job Gitu Kayak bener-bener Kalau bukan Tuhan yang buka jalan Gak bakal bisa Gitu sih Dan aku tau banget Perjalanan biaya content creator Tuh susah Apalagi sekarang Kayak udah bener-bener Banyak banget content creator I know right Kayak Ya basically Semua orang bisa jadi content creator Tinggal ambil handphone Foto And then they upload To their instagram It is also a content creator Karena content creator Adalah orang yang bikin content That's it Gitu Tapi Dan untuk bertahan itu Juga gak gampang Karena Perjalanannya capek Dengan udah Adanya banyak pesaing Ya pasti Keruh Segala macem Tapi percaya aja Kalau emang kalian Yakin ini Jalannya kalian Dan kayak Ya lakuin aja Gitu Awalnya Ya Menurut aku ya Lakuin aja nothing tulus Gitu loh Bikin content Niatnya aku bikin content Di awal Bukan untuk membuild career Mungkin kalau anak sekarang Kayak pengen jadi content creator Pengen jadi youtuber Biar Sukses Pengen duit banyak Dapet adsense Segala macem Tapi for me Being a content creator Itu kenapa Karena aku pengen sharing aja sih Karena aku merasa Aku punya problematika Cie Aku punya pergumulan Atau problem Yang aku Rasa Agak sulit Untuk cari jawabannya Karena kan Biasanya kayak Nyobain skin care Nyobain products And stuff Itu kayak Gak segampang Itu ya Maksudnya kita harus lihat juga Cocok apa gak di orang Cocok apa gak di kita Nah Aku tuh pengen Kayak mungkin orang-orang Yang punya problem Sama dengan aku Bisa terbantu dengan Content-content aku Gitu Nah Percayalah When it started with A good intention Pasti everything Will get back at you Gitu sih Jadi Menurut aku Jadi content creator itu Gak perlu Tertekan Nah apa yang bisa bikin Aku bertahan sampai saat ini Sejujurnya ya Aku juga gak ngeh Dan gak tau Karena Kayak Gak kerasa aja Ternyata perjalanannya Udah lumayan lama Gitu Kalo dipikir-pikir Kayak kok bisa ya Gue dari dulu nih Bertahan Bikin konten terus Sambil kuliah Iya Sambil kerja Iya Sambil dagang Iya Kayak Kok gak ada capeknya Iya bener Gak ada capeknya Sekarang capek sih Karena udah jompo ya Tapi maksudnya kayak Kalo dipikirin tuh Kayak emang Mungkin Kayak Dipikirin gimana ya Mungkin 5 tahun lagi Masih konten Gajan Kayak Susah kalo buat dipikirin Tapi kalo dijalanin Itu ternyata bisa loh Ternyata Aman-aman aja Santai-santai aja gitu Jadi mungkin temen-temen yang lagi Galau Bikin konten Tapi kok belum keliatan hasilnya Karena Banyak juga yang suka sharing ke aku Kayak Cek aku udah bikin konten Tapi Kayak Susah banget dapetin brand deals Atau kayak Tenggelem terus Atau engagement yang gak bagus Segala macem Coba terus Coba Sampai kalian bener dapet formulanya Dimana kayak Oh Ini Yang gue butuhin Ini titik gue Gitu Nah Sampai kalian dapetin itu Cobain aja terus Jalanin aja terus Karena Kita gak akan tau Kalo kita belum Cobain Gitu Oh iya Sampai kalo misalnya kalian Nanya kayak Penghasilan content creator Ini yang agak susah ya Mungkin temen-temen yang Inspired Atau temen-temen yang pengen Jadi content creator Pengen tau juga Sebenernya Bikin konten tuh bisa Menghasilkan berapa sih Dalam sebulan Nah sebenernya aku tidak bisa Membuka secara open Karena Maksudnya gini As in aku gak bisa sebut Angka detail Karena Setiap orang tuh beda-beda Kayak misalnya Aku followers Atau subscribernya sekian Dengan si A Yang subscriber dan followernya sama Bisa jadi tuh Red kita beda gitu Karena balik lagi Red card tuh gak ada patokannya Tapi lebih ke kayak Kita tuh pengen Dihargain effort kita tuh Seperti apa gitu sih Jadi Dan Perbulan itu kan tergantung Kayak misalnya kita rajin bikin konten apa enggak Kita terima brand deals apa enggak Bulan itu lagi rame atau enggak Dan lain-lain Cuman Biasanya Kalo Orang kantor Kerjanya cuman Senin sampai Jumat Kalo content creator Kerjanya Senin sampai Minggu Alias gak ada libur Kayak bener-bener Tiap hari Hidup kita dikontenin gitu Tapi Ada masa-masa Dimana kayak Kalo orang kantor Mungkin ada masa-masa Kayak kalo accounting ya Misalnya pelaporan Dari akhir tahun sampai bulan April gitu ya Sampai publish Apa namanya Financial statement Itu kayak lagi sibuk-sibuknya Peak season banget Tapi kalo kita Tuh biasanya Peak seasonnya adalah Yang menjelang-jelang bulan puasa Terus menjelang-jelang akhir tahun Tuh biasanya kita rame Kenapa? Karena yang ngejar Karena deket-deket itu mau libur Nah itu adalah sumber cuan kita Tapi actually Kalo udah Segede Content creator yang kayak Tasha Farasha gitu Itu mungkin udah gak ada Peak season, low season kali ya Mungkin gue doang kayak ada Kayak Mungkin kalo dia content creator gede Selalu ada brand else dan lain-lain Satu lagi yang suka ditanya Kayak How to find your voice Menurut aku sih Cara paling baik adalah Kenalin diri kamu sendiri Kalo kalian bingung Gimana kayak Cari branding Atau cari apa sih Yang nempel sama gue Tanya sama orang sekitar I came up with The name Cici Rece Even though kayak Mungkin kontennya gak rece-rece Banget gitu ya Tapi karena orang-orang di sekitar Suka ngomong gini Jangan rece banget sih Lu sumpah Terus kedi-gitin Jadi akhirnya kayak Oh oke Maybe that's me And I'm so proud of it Gitu Jadi Ya that's my branding Tapi Despite of that Carilah yang Kira-kira sesuai Sama tahun kalian Gak perlu jadi orang lain Gak perlu Kayak misalnya Gue yang demennya Makeup natural Ya sekali-sekali Suka sih makeup art Tapi kayak mukanya Gue gak bisa dianehin Jadi kayak Ya udah begini Adanya makeup natural Dengan bekas jarawat Dan lain-lain That's me Gak perlu maksain Jadi kayak yang Makeup heboh Bold Kayak bukan gue banget Gitu Ya gak sih Sama kayak nyari baju Gitu ya Baju yang kira-kira Biasanya bisa kita pake Dengan baju yang kira-kira Biasanya tidak bisa kita pake Karena Bukan style kita Itu juga yang jadi Style content Gitu Kalau misalnya emang Karena kalau kalian Maksain at the end Pasti kalian berasa capek Kayak Aduh ini bukan gue Ini pencitraan banget Tapi kalau kalian gak maksain Kayak kalian bakal tetep enjoy Bakal tetep santai aja gitu Kayak Tipikal orang natural kayak gue Gak bisa dipaksain Kayak bold banget Kayak Tasha Farasha Jauh banget Saya mohon maaf Mukanya juga jauh ya Gak cocok muka dia Ditempluk di gue Yang ada dia sedih nanti Jadi absurd Nah gitu juga Dengan kalian Maksudnya cari Yang kira-kira Setelah cocok Kalau kalian emang Sukanya makeup natural Why not Kalau kalian suka makeup art Yang aneh-aneh Walaupun orang suka bilang Kayak anjir ngapain Lo makeup Kayak badut Gak apa-apa Just do it Orang cuma komentar Mereka gak bisa kasih kalian Apa-apa Tapi Kalian lakuin itu Kan itu kasih kalian kesenangan Keraguan itu pasti ada Pasti ada aja orang yang kayak Komentar Inainu Inainu Meragukan Apakah kita mampu Apa enggak Tapi What's More About this Adalah Yang penting kita yakin Yang penting kita enjoy Kita lakuin apa yang kita suka So I think that's all for today's video Cya-cya buat yang ada yang jangan menonton Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe Buat ikut channel ini Dan Kasih tau aku di kolom komentar Kalian pengen aku bikin video apa selanjutnya I'll see you guys on another video Ciao-cia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya